Kamil, Al-Ustadz Hidayah Tussalam, Sehan Mufti Majojo, Kesultanan Ternati. Hadirin yang kami hormati, kita berharap semua pertemuan seperti ini entah semantiasa selalu terjalin dari masa ke masa, sehingga kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Ruhul Alamin, Allahumma salli wa sallim ala ya seyidina muhammadin Miftahiba di rahmatillah, abdina maafi lillahi salata wa salam Wa ala ala alihi wa sahbihi wa man wala hama baad Yang saya muliakan, saya hormati Keluarga besar, kesulitan dan termati Yang saya muliakan, saya hormati Para tokoh agama, tokoh masyarakat, Mugili khusus, kepada Bapak Taib Armaib, Bapak Rektor, dan Mufti Muda Kesultanan Ternati, Al-Ustadz Hidayatussalam, dan Al-Habib Fadli Al-Bab, Yang mewakili, Mufti, Kesultanan Ternati, Al-Habib, Abu Iyad, Abu Bakar, Ilhasan Al-Aqtaz, dan Zabili Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala Panjangkan kumpul beliau Diberikan usaha, puan afiah Dijauhkan dari segala fiknah Dijauhi Nabi wa'alin Nabi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Tema yang diangkat Yang tadi sudah disinggul oleh Mustad Muda Yaitu Salah Mendalami Kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah untuk mendalami Kebesaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu yang singkat tidak cukup Karena butuh Kajian-kajian khusus Sehingga para ulama Mereka membuat Ilmu khusus Yang membahas tentang Pribadi Dan sosok Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para ulama Menamakan dengan Al-Ulumun Nabawiyah Ilmu yang membahas Tentang pribadi Dan sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Untuk mengenal Nabi Mereka Membuat satu bidang ilmu Bernama Ilmu Shana'il Ilmu yang membahas Karakteristik Fisik Dan juga akhlak Nabi kita tercinta Junjungan mulia Rasulullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara para ulama yang menyusun karya Mubahas tentang Shama'il Nabi Yaitu Al-Iman Muhammad Bin Isa At-Tirmiri Yang lahir di kota Termef Yang ada di Uzbekistan Beliau dilahirkan tahun 209 Hijriya Dan wafat pada tahun 279 Hijriya Di dalam kitab berjudul Al-Shamail Al-Muhammadiyah Ada pula ulama yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani Yang beliau dilahirkan pada tahun 1265 Hijriya Dan wafat pada tahun 1350 Hijriya Mengarang kitab Tentang ilmu Shama'il Berjudul Wasail al-Wusul Ila Shama'il al-Rasul Ilmu yang kedua Untuk mendalami Kebesaran Nabi Yaitu ilmu Fada'il Yang membahas Kemuliaan-kemuliaan Nabi kita tercinta Junjungan mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ilmu ini Membahas tentang Kemuliaan Nabi Di sisi Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara ulama Yang menyusun Kitab-kitab Yang beraliran Ilmu Fada'il Yaitu ulama Kelahiran Bagdad Bernama Ibnu Zawzi Al-Bugdadi Yang lahir pada tahun 510 Hijriya Wafat 597 Hijriya Dengan judul Kitab Al-Wafa' Bi Fada'il Nabi Al-Mustafa Dan juga Al-Sheikh Yusuf Susun kitab Yang beraliran ilmu Sallallahu Alaihi Wasallam Faso'i Sallallahu Alaihi Wasallam Ilmu yang keempat Ilmu yang keempat Yang membahas tentang Sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disebut dengan Ilmu Dalail Ilmu yang membahas tentang Mu'zizat-mu'zizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara Di antara Ulama yang menyusul Kitab Yang beraliran ilmu Dalail Adalah Al-Imam Al-Bayhaqi Yang lahir pada tahun 384 Hijriya Wafat 458 Hijriya Menyusul kitab Berjudul Dalailun Nubu'ah Dan ulama lainnya Yang menyusul Ilmu Tentang Mu'zizat-mu'zizat Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Al-Imam Abu Nu'ayn Al-Asubahani Yang lahir pada tahun 336 Hijriya Wafat 430 Hijriya Dengan judul kitab Adalah Dalailun Nubu'ah Ilmu yang terakhir Yang membahas tentang Pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disebut dengan As-Siroh Al-Nabawiyyah Iaitu satu bidang ilmu Yang membahas Perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sejak lahir beliau Hingga wafatnya beliau Dan inilah Lima ilmu Disebut oleh ulama Al-Ulumu Nabawiyyah Ilmu-ilmu Yang membahas tentang Sosok Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun ilmu ini Hanya sebatas Pemahaman Dan pemahaman Pengertian Daripada Manusia Yang lemah Untuk mengetahui Hakikat kemuliaan Nabi Muhammad Kita Membaca Seluruh kitab yang ada Yang membahas tentang Kemuliaan Nabi Muhammad Itu hanya sekian persen Daripada hakikat Kemuliaan beliau Yang belum kita ketahui Sehingga Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habishi Beliau menyatakan Seandainya kita Menguraikan Kemuliaan Kemuliaan Kebesaran Kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu Telah Selesai Waktu Telah Fana Waktu Telah Habis Urayan Urayan Kita Akan Kebesaran Nabi Muhammad Belum selesai Karena terlalu besar Terlalu agung Terlalu besar Kemuliaan Nabi kita tercinta Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu Sempat membaca Prinsip dasar Kesultanan Ternate Yang selaras Dengan Satu bidang ilmu Yang bernama Usul Fikih Usul Fikih Adalah Satu bidang ilmu Yang klasik Sudah ada Ribuan tahun yang lalu Karena disusun oleh Ulama Kelahiran tahun 150 Hidriah Wafat 204 Hidriah Yang bernama Muhammad Binti Tris Asyafi Beliau Orang pertama Yang menyusun Ilmu Usul Fikih Dan tertulis Di dalam kitab beliau Yang berjudul Ar-Risalah Saya menyatakan Bahwa prinsip Ajaran Kesultanan Ternate Yang menyatakan Bahwa Adat Matoto Agama Agama Matoto Kitab Allah Kitab Allah Matoto Jauh Allah Ta'ala Ada Mengikuti Agama Agama Mengikuti Kitab Suci Al-Quran Kitab Suci Al-Quran Mengikuti Allah Subhanahu Wata'ala Yang maha Besar Prinsip Ajaran Usul Fikih Yang ditulis Oleh seorang Ulama Bernama Syekh Yasin Al-Fadani Dalam kitabnya Al-Fawahidu Janiyah Mengatakan Di antara Prinsip Dasar Ajaran Agama Islam Adalah Al-Adah Muhakkamat Adat Dijadikan Standar Hukum Jika Selaras Dengan Al-Quran Dan Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Warahmat Maka Ini satu Prinsip Yang Selaras Dengan Prinsip Para ulama Ulama Terdahulu Min Aslafis Salihin Kemudian Saya Mendapati Tangfil Dari Ulama Yang Juga Punya Hubungan Kuat Dengan Kesultanan Ternatih Sebagian Sejarawan Mengatakan Beliau Juga Termasuk Mufti Tapi Ustaz Tidak Salah Berbincang Dengan Saya Beliau Ditugaskan Berkahwah Di Hal Mahira Yaitu Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Ibn Hashim Al-Bah Beliau punya Tamsil Yang Luar biasa Tamsil ini Beliau Menyatakan Nage Nage Anah Inun Nako Anak Ngadari Maluk Liya Inun Aku Anak Ngajau Ini Bahasa Ma'rifat Selaras Ini Bahasa Selaras Dengan Ucapannya Amir Al-Imam Ali Ibn Abi Talib Karram Allahu Wajha Yang Beliau Nyatakan Siapa Setiasa Tawaduh Rendah Hati Pertama Kita Harus Tundukkan Kehinaan Kita Kepada Yang Maha Besar Allah Subhanahu Wata'ala Kita Harus Tundukkan Diri Kita Kepada Nabi Kita Tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Karena Kita Semua Berasal Dari Pancaran Tumpahan Air Manik Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Diciptakan Diciptakan Manusia Dari Tumpahan Air Manik Yang Keluar Di Antara Tulang-tulang Sulbi Dan Tulang-tulang Dadah Bahasa Lainnya Menyatakan Kalangan Para Sufi Mereka Menyatakan Makna Ucapan Tersebut Adalah Ketika Seseorang Mengetahui Hakikat Dirinya Yang Tercipta Dari Sesuatu Yang Hina Maka Akan Menghilangkan Sifat-sifat Angku Dan Sopong Di Dalam Jiwanya Sebagaimana Dikutip Oleh Ulama Al-Imam Abu Qasif Yang Beliau Sebutkan Di Dalam Kitabnya Uqala'ul Najani Orang-orang Waras Di Kalangan Orang Gila Beliau Menyatakan Man Arafa Nafsahu Kana Dhalilan Indan Nas Siapa yang Mengetahui Kadar Dirinya Mengenali Dirinya Maka dia Senantiasa Tawaduh Di sisi Manusia Dan siapa yang Mengenali Allah Dengan Pengenalan Yang sesungguhnya Maka dia Akan menjadi Orang Gila Di kalangan Manusia Ini yang disebut Dengan Ma'rifat Atau Hakikat Kesultanan Ternate Tidak Jauh Dengan Tarekah Tidak Jauh Dengan Ajaran Sufi Sejak Dahulu Seluruh Kesultanan Yang ada Di Nusantara Mereka Selaras Dengan Prinsip Ajaran Para Asfiyah Para Sufi Yang Menganut Pemahaman Tawassud Moderat Di dalam Pemikiran Moderat Di dalam Ibadah Moderat Di dalam Perilaku Moderat Di dalam Penyampaian Da'wah Moderat Di dalam Akhlakul Karimah Tariqah-tariqah Yang Mu'tabara Tariqah Saziriya Tariqah Al-Qadiriya Tariqah Akhsabaniya Tariqah Alawiyah Tariqah Samaniyah Tariqah Rifaiyah Seluruhnya Ini Memiliki Mata rantai Sanat Yang Bersambung Sampai Kepada Nabi Kita Tercinta Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Pakar Hadis Pakar Sejarah Al-Mutafan Minu Yang Menguasai Berbagai Macam Cabang Ilmu Beliau Mengarang Sebuah Kitab Berjudul Al-Burhan Al-Jali Fintisabi Sufiya Amin Amin Ali Al-Abi Talib Karya Seorang Ulama Bernama Al-Imam Al-Muhaddith Al-Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Siti Al-Gumari Dalam kitab tersebut Beliau Buktikan Secara Ilmiah Bahawa Tariqah Tariqah Muqtabarah Memiliki Rantaian Sanat Yang Bersambung Kepada Kota Ilmu Yaitu Rasulullah Lewat Pintu Ilmunya Yaitu Imam Ali Maka luar biasa Kesultanan ini Aikon Untuk Kota Ternate Dan juga Agama Islam Orang-orang Mengenal Ternate Lewat Buku-buku Sejarah Maka Pada saat Kita membaca Buku Sejarah Tentu Yang dibahas Adalah Kesultanan Ternate Yang dibahas Adalah Kesultanan Ternate Ini adalah Aikon Kebesaran Islam Dan Aikon Kebesaran Kota Ternate Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bahar Beliau juga Mengubah Satu Tangfir Yang Menyatakan Tauhid Semarifah Imurah Uwa Isanyimu Aku Ya Madehe Batuh Tauhid Dan Ma'rifat Tidak Gampang Tidak Dapat Disebut Kerang-kerangan Kecuali Ujungnya Ini bahasa Sesuai dengan Zaman kita Saat ini Orang-orang Terdahulu Para leluhur Kita Baik Yang ada Di Ternate Atau di tempat-tempat Lainnya Yang berpegang Teguh Dengan ajaran Agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Memiliki Suluh Tirakah Sehingga Di antara Mereka Dengan izinnya Allah Diangkat menjadi Para Awliya Orang-orang Yang bekat Dengan Allah Nah ilmu Ma'rifat Ilmu Hakikat Ini adalah Ilmu Tajribah Al-Ruhiyah Ilmu Yang tidak dapat Dipelajari Bukan ilmu Teori Tapi ilmu Pengalaman Seperti Tuhan Sehingga Orang-orang Tertentu Yang dia Mencapai Magam Hakikat Magam Ma'rifat Sehingga Dikatakan oleh Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali At-Tus Yang terkenal Dengan sebutan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Yang lahir pada tahun 450 Hijriah Wafat 505 Hijriah Dalam kitab beliau Berjudul Ayuhal-Walad Beliau mengatakan Dengan Subtansi makna Man lam yazub Lam ya'rif Orang yang Tidak pernah Merasakan Ma'rifat Hakikat Maka dia Tidak akan Mengetahui Sehingga Di jaman sekarang Dengan Dekorasi Penurunan Pirakat Dan suluk Dan makin Berkurangnya Awliya Allah Para wali Waliyallah Maka ilmu ini Telah Dilarang Untuk dibacakan Beberapa kitab Yang nanti Membuat Orang salah faham Pengarang-pengarang kitab Tasawf Falsafi Disebut oleh para ulama Tasawf Falsafi Tasawf Akhlaki Diperintahkan kita belajar Tasawfnya Imam Al-Ghazali Kitab Ihya'il-Muddin Kitab Bidayatul Hidayah Kitab juga Milhajul Abidin Atau kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Yang sangat Baik Untuk dibaca Yaitu Al-Gunyah Namun ada Beberapa kitab Yang Beraliran Tasawf Falsafi Telah dilarang Oleh ulama-ulama Terdahulu Karena Dihawatirkan Menjadi Sesat pemikirannya Karena Belum mengalami Pengalaman Seperti Tuhan Ini bukan Ulumu Nazariyati Bukan Ilmu Ilmu Teori Tapi Ilmu Ma'rifat Hakikat Ilmu Pengalaman Seperti Tuhan Sehingga Dikatakan Oleh Ibnul Qayyim Azawzi Azawzi Dalam kitabnya Madari Salikin Yang lahir tahun 691 Hidriah Wafat 751 Hidriah Beliau mengatakan Ada di kalangan Para awliya Mereka mencapai Magong Fana Wal Istikrah Fana Artinya Alam pikirannya Sudah tidak di dunia Hanya fisik Dan jasadnya Ada di dunia Sehingga Yang dia ucapkan Yang dia tulis Itu di luar Kesadarannya Ini yang sesuai Penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Ketika Nabi Menjelaskan Bagaimana Bahagianya Allah Menerima Tawbat Seorang hamba Bahagianya Allah Terhadap hamba tersebut Melebihi Bahagianya Seseorang Yang dia Melakukan Perjalanan jauh Dengan Unta Dan di atas Untanya Ada bekal-bekal Makanan Dan minumannya Lantas Di tengah Perjalanan Unta tersebut Lari meninggalkannya Dan dia Tidak mampu Mengajak Unta tersebut Dalam keadaan Putus asa Dalam keadaan Haus Keadaan Lapar Dia Sudah berputus asa Berpasra diri Kepada Allah Dia memilih Satu tempat Dia tidur Di tempat tersebut Kemudian Di saat Dia tidur Dia terbangun Dari tidurnya Ternyata Unta yang lari Tadi Yang membawa Pasokan makanannya Tempat Berdiri Di hadapannya Dia berbahagia Dengan Adanya Unta tersebut Kemudian Dia berdoa Suma Kuala Allahumma Anta Abdi Wa Anarad Dia Saking Bahagia Min Syedatil Farah Saking Berbahagianya Dia Dia Berdoa Kepada Allah Ya Allah Engkau Adalah Hambaku Dan Aku Adalah Penciptamu Salah Di dalam Terucap Namun Salahnya Ini Kata Nabi Akto Min Syedatil Farah Salah Berucap Tapi Maksudnya Bukan Ucapan Itu Tapi Karena Saking Bahagianya Dia Salah Melafatkan Doa Yang Tadinya Maksudnya Dia Engkau Adalah Penciptaku Aku Adalah Hambamu Karena Saking Bahagia Dia Tidak Sadar Dengan Keadaan Bahagia Tersebut Dia Mengatakan Ya Allah Engkau Adalah Hambaku Dan Aku Adalah Penciptamu Inilah Keadaan Orang-orang Ma'rifat Dan Hakikat Yang Mereka Ucapkan Yang Mereka Tulis Keadaannya Sama Seperti Hadis Yang Nabi Ceritakan Orang Tersebut Saking Bahagianya Dia salah Melafatkan Kalimat Yang Benar Dia salah Dalam Menulis Kalimat Kalimat Yang Benar Maka Ulama-ulama Seperti ini Kitab-kitab Mereka Dilarang Untuk Dibaca Seperti Kita Seorang Ulama Asal Sepanyol Yang Lahir Tahun 558 Hidria Wafat 600 Hidria 638 Hidria Atau 635 Hidria Yaitu Bernama Imam Ibn Arabi Beliau Memiliki Kitab Yang Tidak Semua Orang Mampu Mengahaminya Berjudul Al-Futuhat Al-Makkiya Kitab Ini Coba Disederhanakan Oleh Al-Imam Abdul Wahab As-Sha'roni Yang Lahir Pada Tahun 898 Hidria Wafat 973 Hidria Di Dalam Kitabnya Berjudul Al-Yawakir Wal-Jawahir Nah Kitab Semacam Ini Beraliran Tasawfal Safi Orang Awam Bahkan Segelas Ulama pun Yang Bukan Seorang Wali Tidak Mampu Memahami Makna-makna Yang Tersirat Di Kitab Kedua Yaitu Kitabnya Imam Gozali Berjudul Rasail Al-Imam Al-Gozali Kitab Ketiga Yaitu Al-Insanul Kamil Karya Karya Dari Cicit Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Yang Lahir 470 Hidria Wafat 561 Hidria Karya Cucunya Atau Cicitnya Bernama Sheikh Abdul Karim Al-Jiri Yang Lahir Pada Tahun 767 Hidria Wafat Pada Tahun 826 Hidria Kitabnya Berjudul Al-Insanul Kami Itu Kitab Yang Membuat Ilmu Ilmu Rahasia Ilmu Ilmu Ma'rifat Ilmu Sehingga Orang-orang Awal Tidak Pantas Membaca Kitab tersebut Karena Magomnya Belum Sampai Di situ Sehingga Sering Kita Dengar Ada Yang Belajar Tasawuf Jadi Gila Jadi Sakit Pikirannya Itu Sebenarnya Bukan Ilmu Tasawuf Yang Salah Tapi Dia Salah Mengambil Derajat Ilmu Tasawuf Ilmu Tasawuf Yang Diajarkan Oleh Para Ulama Tasawuf Akhlaki Yang Wajib Untuk Kita Belajar Atau Tasawuf Salafi Yang Membahas Tentang Masalah Zuhud Terhadap Dunia Namun Tasawuf Falsafi Jika Dia tidak Pernah Mengalami Pengalaman Seperti Tentang Terhadap Tentang Tentang Ini Yang Takannya Adalah Pengarah Ratibul Haddad Yaitu Al-Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Di Mereka 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 Telah Fana Di Tanah Jawa Ada Namanya Syekh Siti Jena Di Tanah Aceh Ada Yang Bernama Syekh Hamza Alfonsuri Atau Al-Fansuri Mereka Membawa Tasawuf Falsafi Tasawuf Yang Mengajarkan Ilmu Ma'rifat Dan Hakikat Nah Ini Sekedar Urayan Tentang Tanfir Yang Dinyatakan Oleh Al-Habib Muhammad Ibni Abdirrahman Al-Bah Saudara-saudara Yang saya muliakan Karnate Ini Terkenal Karnate Dengan Kesultanan Yang ini Banyak Tertulis Di dalam Kitab-kitab Para ulama Yang berada Di jazir Arab Sejak dahulu Sampai saat ini Di antaranya Kosa kata Cengkeh Hurunful Di dalam Bahasa Arab Hurunful Pala Jauh Zutip Kalau kita Membuka Beberapa Kamus Bahasa Arab Yang Klasik Ataupun Yang Contemporer Kekinian Kita Dapati Kosa kata Tersebut Menulis Kalimat Kurunful Mautinul Kurunful Asli Juzrul Muluk Kurunful Cengkeh Tempat Asalnya Yang asli Di pulau-pulau Para raja Juzrul Muluk Di Maluku Diambil Dari kata Al-Muluk Al-Muluk Memiliki Dua makna Pisa makna Pertama Kerajaan Pisa makna Kedua Para raja Bentuk Jamaat Dari Malik Malik Satu raja Muluk Banyak raja Ini termaktub Di dalam Kamus-kamus Klasik Bahasa Arab Dan Kamus-kamus Contemporer Bahasa Arab Menyebutkan Juzrul Muluk Yang dimaksud Adalah Di Ternate Atau Maluku Utara Atau Akat kitab Yang membahas Tentang Syama'il Nabi Berjudul Wasail Rusul Ila Syama'il Rasul Disitu Menyatakan Seri Nahasan Mampir Kelumahnya Ummu Salama Dan Kala Nabi Telah berpindah Alam ke Alam Barzah Kemudian Seri Nahasan Dengan beberapa Sahabatnya Meminta Ummu Salama Memasak Makanan Yang biasa Beliau Masak Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka disajikan Makanan tersebut Selesai makan Makanan tersebut Seri Nahasan Mengatakan Ini makanan Yang enak Bahan-bahannya Apa makanan ini Disebutkan Bahan-bahannya Di antaranya Adalah Rompah-rompah Cengkei Dan Malah Padahal itu Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Di masa Cucu beliau Yaitu Al-Imam Hassan Ibn Ali Ibn Abi Talib Karamallahu Wajah Wa alih salam Di dalam Kitab Seorang ulama Dan juga guru Dari mufti Kesultanan Ternatib Al-Habib Al-Sayyid Abuya Abu Bakar Bin Hassan Al-Altas Al-Zabi Memiliki guru Bernama Profesor Doktor Al-Muhaddif Al-Kabir As-Sufi As-Soleh Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasan Beliau mengarang kitab Tentang rantai Sanat-sanat Hadith Musalsal Hadith Mata rantai Yang bersambung Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Berjudul Al-Tolimus Sa'id Al-Muntahak Minal Musalsalati Wal As-Sahid Di dalam kitab tersebut Beliau sebutkan Satu bab Tentang Hadis Mata rantai Jabat tangan Dari guru Ke guru Sampai bersambung Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Beliau menyebutkan Lama Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bahd Dengan julukan Al-Muammar Kabir Samsuddin Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bahd Yang lebih menarik Saudara-saudara Sekali ya Kitab Yang mengumpulkan Sanat-sanat Keilmuan Intelektual Seorang Ulama Yang dijuluki Sultanul Ulama Bifi Zamani Rajanya Para ulama Di zamannya Dan beliau Di zaman kita Yaitu Al-Habib Salim Ibn Abdillah Asyatiri Ada satu kitab Berjudul Nafahatul Mithkil Atir Fisabatin Wa asadid Al-Habib Salim Asyatiri Dalam kitab tersebut Hadis Musawfah Dijelaskan Lebih rinci Dan yang luar biasa Ketika menyebutkan Nama Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bahd Yang sanat ini Didapati Oleh seorang Wahadis Yang ada Di Batavia Al-Habib Salim Bikindan Beliau mengatakan Saya mendapatkan Hadis Jabatan Ini Di manzili Di rumahnya Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bahd Di jazirati Ternate Di pulau Ternate Min jaziril mulut Dari pulau Pulau Para raja Dengan manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ya Allah Jangan biarkan kami yang hadir disini Keluar Masih membawa dosa Terkecuali Telah engkau bersihkan Semua dosa kami Ya Allah Sehingga kami mendapatkan Husdul Khotimah Husdul Khotimah Husdul Khotimah Ya Allah Di malam hari ini Kami Dengan segenap kekuatan kami Dengan harta kami Dengan waktu kami Kami sempatkan waktu Untuk Memuliakan kekasihmu Untuk mengenang kekasihmu Untuk mengagumkan kekasihmu Untuk membesarkan kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka jangan kau haramkan Syafaat beliau Untuk kami Di hari kiamat Allahumma jam'ana Hada jam'an marhumah Wa tafarrakana Min bari tafarraka ma'zumah Wala tajal minna Wala minna syakial mahrumah Allahumma Nabi Kulubana Ani ta'luti Bimanduna Waj'alna Minkau Bintuhib Subhanakum Bihamdika Asyadu La ilaha Ila anta Asdaq Buruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Wa ala alihi Wa sahbihi Wa barik Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Bihamdika Wa barakatuh Bihamdika 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 Terima kasih.